Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih sudah Nonton terus Channel saya yang Ya, gitu-gitu aja Tapi lumayan yang video Kempa Pak Mino itu 13 ribu sekarang yang nonton Jadi orang itu Lebih senang nonton bencana dibanding Yang tergantung Yang terkait bencana Nah, di daftar Pertanyaan itu ada Beberapa orang yang bertanya Lebih lanjut Nanti saya mau wawancara lagi, mau ngobrol lagi Sama mungkin Mas Tiko Nah, jadi Saya sendiri gak ngerti jawabannya apa Nah, ini di samping saya Ada Husna Husna ini mahasiswa S2 teknik air tanah Akan sidang Hari Senin, ceritanya begitu Nah, waktu S1 juga Husna ini mahasiswa di teknik geologi ya Anda Anda masuk geologi dulu Anggatan berapa? 2011 Oke, 2011 Kemudian lulus Masuk S2 di teknik air tanah ya Nah, tugas akhirnya ini Tentang pemodelan Anda ya Lebih banyak Singkatnya tentang pemodelan Cekungan air ya Nanti aja saya sama ibu Terus Pemodelan Suatu cekungan ya Anda itu ya Das Das, oke cukup Jadi ada satu das Begitu Dimodelkan Mungkin Bayangan saya ini Tebakan saya Ada potensi Air permukaannya Ada potensi air tanahnya Kurang lebih Iya kan Dengan software itu ada dua macam Yaitu pendekatan SWAT ya SWAT Untuk Menganalisis data air permukaan Dan Modflow Untuk Menganalisis data Air tanah Kurang lebih seperti itu Nah, ini kita dengarkan sedikit Husna mau cerita Baik, Husna Sehat Anda Oke, jadi Jadi gimana nih tugas air anda ini Apa intinya Jadi kan intinya tuh Kita tuh Mau mengintegrasikan Antara model hidrologi Air permukaan Dengan model air tanah Hidrogeologi sendiri gitu Biasanya kalau Biasanya sih kita Kalau di air tanah tuh Biasanya pakainya mood flow Kalau mood flow itu Di air tanah itu Jadi kita memiliki input data permukaan Yang terbatas kayak gitu Misalnya kayak Biasanya nilai curah hujan tuh Di input Kemudian aja Sepanjang tahun Itu kan 2000 mm per generasi Dan juga Atau misalkan kayak Data dari Sungai sendiri Kayak tinggian sungai sendiri Itu kan kayaknya kita nembak Atau lihat dari lapangan Dan lapangan pun Cuma beberapa detik aja Nggak sempurna gitu Maka dari itu Kita butuh Sebuah inputan yang baik Untuk Interaksi Bagaimana sih Pengaruh dari air permukaan Ke air tanah yang Lebih detail gitu Secara spasial dan temporal Nah Waktu itu Saya ada Baca-baca paper Ada Namanya Bailey Dari Colorado State University Mereka mengembangkan Bailey Bailey Colorado Mereka mengembangkan Buat software Namanya Swat Mode flow Jadi Mengintegrasikan Antara Swat Yang dapat memberikan Input Debit sungai Nilai resapan Pokoknya Input Dari parameter Air di Zona Dan Dari curah hujan Dan rata guna Lahan dan lainnya Terhadap Input dari Menurut sendiri Itu sendiri Kayak resapan Atau misalkan Ukuran sungai Bentuk sungai Seperti itu Makanya Adalah software Si Swat Mode flow Ini Saya tertarik Untuk mencoba Apa sih Kelebihan Dari Swat Mode flow Ini Apa sih Yang bisa Dari Swat Mode flow Ini Saya Break Sedikit ya Untuk Supaya Lebih Jelas Mungkin Tidak Banyak Ada yang Tau Jadi Pendekatan Husna Ini Ada dua Yang Apa namanya Dipicu oleh Kalau Menggunakan Satu pendekatan Saja Observasi Air Tanah Maka Ada Komponen Lain Yang Agak Tertinggal Ya kan Biasanya Itu Komponen Air Hujan Dan Air Sungainya Air Permukaannya Nah Itu Biasanya Kami Di Teknik Air Tanah Itu Menggunakan Piranti Lunar Namanya Mode flow Ya kan Nah Mode flow Itu Sebenarnya Kode Yang Dikembangkan Oleh USGS Dilepas Atau Dirilis Secara Free Gratis Secara Open Source Tapi Kemudian Diolah Oleh Satu Perusahaan Yang Namanya Slumber Sorry Bukan Slumber Slumber Itu Induk Ini Waterloo Hydrologic Untuk Dibuatkan Interface Itu Mode flow Jadi Mode flow Itu kode Kalau mau Pakai Harus Pakai Harus Punya Skill coding Begitu ya Kurang lebih Kemudian Oleh Satu Perusahaan Ini Dibikinkan Interface Jadi Saat Entry Data Kita Gampang Sekali Tinggal Kela klik Kela klik Nah Kalau kita Pakai Software Itu Maka Yang Menjadi Fokus Air Tanah Komponen Hujan Atau Klimatologi Dan Air Permukaannya Menjadi Tertinggal Nah Disitu Kemudian Husna Ini Melakukan Studi Literatur Kemudian Ada Pendekatan Yang Berikutnya Namanya SWAT SWAT Ini Kurang lebih Sama Sebenarnya Dengan Mod fluid Beda Sangat Beda Kalau SWAT Itu Biasanya Digunakannya Untuk Assessment Aliran Permukaan Contoh Kalau Misalkan Kita Punya Sebuah Das Kita Input Surah Hujan Kita Input Land Use Jenis Tanah Dan Slope Nanti Dia Bisa Menggenerate Komponen Komponen Aliran Permukaan Seperti Libet Sungai Atau Aliran Neutral Atau Resapan Jadi Untuk Aliran Aliran Pada Uncertainty Zone Semuanya Dikalpulasi Oleh SWAT Sementara Pada Saturated Zone Itu Dikalpulasi Mod Mod Jadi Ada Dua Hal Yang Berbeda Yang Menjadi Pertanyaan Saya Tadi Adalah Apakah SWAT Itu Awalnya Dikembangkan Secara Terbuka Secara Gratis Free Seperti Mod Flow Atau Memang Dia Sejak Awal Adalah Software Terpisah Yang Harus Beli Jadi SWAT Sementiri Itu Dikembangkan Oleh USDA Agriculture Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Amerika Serikat Nah SWAT Sementarnya Itu Gratis Biasanya SWAT Itu Nempelnya Menjadi Sebuah Plug-in Kalau Enggak Ke ArcGIS Ke QGIS Kalau ArtGIS Berarti Kita Harus Beli ArtGIS Sendiri Lisiensi ArtGIS Kalau QGIS Itu Free Totally Free Makanya Emang Bisa Dibilang Untuk SWAT Sendiri Gratis Kalau Kita Menggunakan SWAT ArtGIS Paling Beli Lisi ArtGIS Jadi Berbeda Dengan Mod Flow Yang Sebenarnya Merupakan Kode Yang Berdiri Sendiri Kalau SWAT Ini Adalah Semacam App On Atau Plug-in Atau Toolbox Kalau Di Istilah MATLAB Toolbox Kita Harus Punya Pirantiluna Intinya ArcGIS Atau QGIS Jadi Itu Yang Anda Pakai Dua Sejauh Ini Anda Pakai Dua Itu Masalah Belajar Menggunakannya Sulit Kalau Misalkan Tidak Biasanya Sulit Kalau Kata Saya Sempat Belajar GIS Juga Ada Basic GIS Ada Basic Mode Flow Baru Belajar Jadi Saya Sudah Ada Basic Tinggal Melihat Error Error Kalau Misalkan Emang Dari Nol Banget Ya Perlu Belajar GIS Sama Mode Flow Sendiri Kalau Swap Itu Bagaimana Tadi Kan Baru GIS Dengan Mode Kalau Swap Lebih Lebih Pemahaman GIS Lebih Jadi Lebih Banyak Dominan GIS Karena Input Input Dimasukkan Swap Itu Digital Elevation Model Land Use Map Soil Map Layer 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 Jadi Kita Masukkan Ada Interface Input 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 Tabel Ke Ardis Berupa Tabel Climate Data Jadi Kalau Untuk Swap Sendiri Setelah Add-on Atau Plugins Di Install Sebenarnya Lebih Banyak Operasinya Terkait Dengan GIS Bukan Masalah Perhitungan Potensi Air Permukaan Dan Lain-lain Kalau Swap Kalau Modflow Anda pakai Visual Modflow Pernah Pakai Kalau Yang Ini Pakai Kalau Sekarang Modflownya Tidak Pakai Visual Modflow Tapi Kebetulan Daily Sama Bimbingnya Sendiri Namanya Park Yang Disertasi Kebaru Kemarin 2019 Dipublish Mereka Pengembangan Sebuah User Interface Yang Namanya Swap Modflow Itu Sendiri Jadi Dalam Satu User Interface Sudah Ada Pengolahan Untuk Swap Modflow Modflownya Jadi Didevelop Disana Jadi Upchis Juga Plugin Upchis Kalau Swap Modflow Ini Ada Dua Ada Plugin QGIS Ada Juga Yang Berupa Program Sendiri Swap Modflow Swap Modprep Jadi Klik Biasa Dari Program Dari Desktop Kita Dia Langsung Ngebuka Sendiri Windows Jadi Oke Ini Saya ingin Memahasmi Masalah Software Dulu Sedikit Jadi Tadi Anda Cerita Bahwa Swap Itu Adalah Plugin Dari Satu Software GIS Bisa Arc GIS Bisa QGIS Kalau Modflow Itu Adalah Kode Sendiri Yang Berdiri Sendiri Yang Kebetulan Ada Software Visual Modflow Namanya Yang Membuatkan Interface Nah Kemudian Anda Menggunakan Pendekatan Swap Modflow Ini Ternyata Sudah Menjadi Satu Kesatuan Jadi Kurang lebih Jadi Anda Tidak Bekerja Di Dua Software Yang Terpisah Atau Dua Plugin Yang Terpisah Tapi Sudah Menjadi Satu Plugin Nah Swap Modflow Sendiri Oleh Yang Membuat Itu Di Develop Menjadi Dua Tipe Yang Satu Berdiri Sendiri Betul Ya Jadi Software Yang Jalan Di Windows Jadi Semacam Execute File Program Jadi Di Double Klik Kemudian Jalan Dan Itu Berdiri Sendiri Ada Juga Modul Swap Modflow Yang Menyatu Dengan QGIS Oke Nah Jadi Ini Berita Apa ya Berita Gembira Tentunya Karena Selama Ini Saat Saat Orang Air Tanah Ingin Memodelkan Air Tanah Dengan Modflow Itu Visual Modflow Yang Harganya Cukup Mahal Ya Kan Nah Sekarang Rupanya Ada Orang Yang Bekerja Kemudian Hasil Kerjanya Disumbangkan Untuk Bisa Orang Lain Menggunakan Modflow Tanpa Harus Beli Visual Modflow Ya Cuma Emang Ada Beberapa Kekurangan Dari Visual Modflow Visual Modflow Sendiri Itu Sorry Ini Kekurangan Yang Swap Modflow Atau Visual Yang Swap Oke Kekurangan Swap Modflow Ini Apa Visual Modflow Pertama Output Bagus Kita Bisa Membuat Gambar 3D Terus Kita Dapat Lebih Leluasa Dalam Membuat Layer Layernya Sendiri Seperti Itu Jadi Layernya Lebih Enak Lebih Mudah Output Lebih Bagus Dan Fitur Fitur Untuk Penyusunan Layernya Lebih Enak Karena Memang Dia Konsentrasi Kesana Kalau Misalkan Si Swap Modflow Ini Sendiri Dia Baru Bisa Untuk Input Satu Layer Jadi Satu Layer Ini Input Kita Bisa Memasukkan Homogen Satu Layer Ketebalan Berapa Dengan Nilai Pendutasi Berapa Atau Dia Bisa Kita Memasukkan Dem Yang Persebaran Konduktivitas Hydraulic Dari Satu Area Jadi Cuma Untuk User Interface Swap Modflow Ini Sendiri Baru Bisa Input Satu Layer Belum Bisa Menganalisis Deep Kiver Jadi Satu Layer Belum Bisa Deep Akiver Ada Yang Bisa Menggunakannya Untuk Yang Beberapa Lapis Akiver Yang Dalam Cuma Belum Saya Ulik Saya Belum Terlalu Ngerti Untuk Menggunakan Swap Modflow Ini Untuk Develop Model Yang Seperti Itu Saya Baru Bisa Membangun Modalnya Dari Interface Langsung Menggabungkan Independen Antara Visual Modflow Sama Model Swap Exhibit Files Ternyata Error Output Jadi Swap Modflow Ini Karena Memang Didevelop Secara Individual Itu Memang Belum Bisa Menandingi Fitur Fiturnya Kalau Dibandingkan Visual Modflow Terutama Untuk Yang Layar Dalam Betul Ya Oke Kurang lebih Seperti itu Dan Anda Sekarang Bekerja Berarti Dalam Lingkup Keterbatasan Itu Jadi Anda Yang Anda Analisis Di dalam Tesis itu Sampai Kedalaman Berapa Bukan Di kedalaman Lebih Ke satu Layer Aktiver Bebas Nah Itu Kalau Di Lapangan Menurut Anda Berapa Dalam Unt Unconfined Aktiver Sendiri Lihat Dari Literatur Literatur Yang Ada Cukungan Bandung Itu Ada Yang Namanya Formasi Sibir Menurut Literatur Dari Kusumadina Tengah Seton Sampai 100 Meter Jadi Saya Sampai 100 Meter Seperti Itu Oke Jadi Husna Ini Bekerja Hanya Dalam Lingkup Aktiver Yang Tidak Tertekan Yang Mana Kalau Menurut Literatur Itu Maksimum Itu Bisa Sampai 100 Meter Berapa Saya Lupa Oke Jadi Ya Menurut Saya Ini Terobosan Terobosan Dalam Arti Begini Biasanya Mahasiswa Tidak Menutup Kemungkinan Dosen Itu Ingin Lompat Cepat Saya Shortcut Pake Software Yang Langsung Yang Mahalnya Dan Anda Sekarang Memberikan Contoh Apa Namanya Gunakan Software Yang Sebenarnya Bisa Didapatkan Secara Gratis Dengan Segala Keterbatasan Dan Kelebihannya Nah Jadi Bisa Jadi Cara Anda Ini Tidak Banyak Yang Tau Ya Kan Tidak Banyak Yang Tau Betul Jadi Menurut Saya Nanti Gini Jadi Abstrak Anda Itu Nanti Saya Akan Copy Paste Di Deskripsi Video Ini Nah Mungkin Anda Juga Kalau Tidak Keberatan Ini Saya Sarankan Untuk Membuat Semacam Tutorial Singkat Begitu Setidaknya Ini loh Website Swat Ini Swat Modflow Ini Modflow Sendiri Menurut Menurut Saya Itu Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Oke Sekarang Keser Sedikit Ke Penelitian Anda Data Dasar Dari Tesis Anda Apa? Data Dasar Sendiri Pertama Input Resort Sendiri Digital Electrician Model Layar Layar Itu Ya Terus Petal Lain Use Petal Soil Terus Petal Curah Hujan Dan Klimatologi Oke Itu Untuk Komponen Swat Di permukaan Terus Untuk Komponen Yang Dalam Akifernya Sendiri Itu Ada Assign Dari Konduktivitas Broly Specific Storage Ada Juga Ketebalan Akifernya Itu Ya Saya Kira Oke Jadi Sepertinya Malah Lebih Banyak Komponen Swat Datanya Bener Iya Sementanya Cuma Emang Untuk Yang Lebih Sulit Lebih Atur Input Data Mod Sendiri Kalau Input Data Swat Itu Kan Datanya Gitu Gitu Aja Maksudnya Serta IALM Gitu Gitu Aja Cuma Emang Serta Service Kita Gak Tau Yang Lepas Seperti Konduktivitas Hydraulic Seperti Apa Seperti 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 Apa Analisis Geospatistik Yang Lebih Baik Untuk Melakukan Pemodelan Activer Yang Lebih Baik Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Di Swat Sendiri Itu Kan Ada Komponen Kalibrasi Ada Untuk Mengkalibrasi Satu Aja Ada Untuk Untuk Mengkalibrasi Sendiri Nah Kalau Untuk Data Data Tadi Yang Layar Layar Dem Soil Map Lain Use Itu Anda Merasa Mendapatkannya Mudah Atau Sulit Jadi Untuk Dem Dem Itu Sendiri Sebenarnya Bisa Dapat Dapat Dari USDS Dengan Mudah Peta Lain Use Bisa Dapat Dari Bap Beda Atau Bisa Dapat Dari USDS Juga Pake Metode Remote Sensing Seperti Itu Bisa Lain Use Untuk Peta Tanah Ini Agak PR Peta Tanah Saya Dapat Sumber Saya Tangan Keberapa Sibuk Saya Minta Cuma Kata Orang Yang Memberinya Dapat Dari Badan Geologi Itu Mungkin Yang Agak Peta Soil Untuk Data Klimatologi Kemarin Saya Menggabungkan Antara Data Klimatologi Ada Website Global Data Tami Atau Apelah Yeropa Itu Dan Juga Mengkombin Dengan Data Curah Hujan Dari Bus Air Jadi Ya Di antara Banyak Masalah Anda Beruntung Karena Selalu Ada Orang Yang Bisa Dihubungi Untuk Bisa Dapatkan Jadi Artinya Data Data Dasar Seperti Itu Justru Kalau Kalau Saya Tebak Ini Yang Paling Gampang Mungkin Yang Malah Dari USGS Jadi Data Dem Itu Malah Yang Paling Mudah Dalam Lingkup Tugas Air Husna Malah Data Yang Dari Amerika Serikat Nah Tapi Mungkin Anda Bisa Juga Mengambilnya Dari Yang Tanah Air Itu Dari PIG Ya Kan Itu Kan Bisa Dan Sudah Sudah Mudah Juga Di Download Oke Jadi Masalah Data Data Dasar Untuk Keperluan Apa Namanya Data Data Soil Data Data Klimatologi Itu Memang Masih Perlu Sedikit Effort Lebih Begitu Untuk Mendapatkannya Dan Itu Anda Digitulang Soil Oh Bentuk Ini Sudah Shaper Sudah SHP Itu Perlu Dihargai Juga Walaupun Agak Berliku Jalannya Tapi Dapat Save File Jadi Itu Anda Masukkan Diolah Kemudian Hasil Utamanya Hasil Utamanya Ini Das Cisangku Itu Bagian Dari Das Citarum Hulu Dari Citarum Jadi Ada Ini Das Das Cisangkui Di Cisangkui Itu Adalah Subdas Dari Citarum Yang Yang Arahnya Agak Berbeda Dari Yang Yang Sebagian Besar Itu Aliran Sungai Yang Dari Citarum Cisangkui Jadi Hasilnya Apa Hasil Dari Overlay Data Data Itu Ada Namanya HRU HRU itu Hydrologic Respond Unit Yang Yang Di Sebuah Sistem Dari Swap Itu Mengkategorikan Berdasarkan Tiga Itu Slope Land Use Dan Juga Soil Slope Land Use Soil Kategorikan Direcategorize Menjadi Variasi Variasi Hanya Emang Kalau Misalkan Kita Punya Land Use Lima Macam Terus Apa Namanya Slope Lima Macam Dan Selain Lima Macam Mungkin HRU Ada Sekitar Lima Pangka Big Ada 125 HRU Itu Hydrologic Respond Unit Oke Nah Artinya Secara Sederhana Ini Bagi Orang Awam Itu Bagus Atau Jelek Atau Apa Ada Ada Sekian HRU Tadi Dikas Cisang Tidak Bagus Itu Cuma Informasi Aja Ada Beberapa Ratus Variasi HRU Itu Cuma Cuma Nah Kemudian Itu Anda Olah Lagi Menjadi Sesuatu Atau Tidak HRU Ini Yang Menjadi Dasar Perhitungan Sesuatu Sendiri Oke Jadi HRU Ini Bahan Bahan Seteng Jadinya Jadi Kan Curah Hujan Nyintuh Permuka Pada Curah Hujan Menyintuh Permukaan Menyintuh HRU Sendiri Langsung Melakukan Perhitungan Simulasi Numerik Nah Perhitungan Kalau Kita Mengetahui Aliran Semua Permukaan Kayak Luas Penampang Dikalikan Konduktivitas Hidrolik Dikalikan Apa Seperti itu Nah Ini Juga Sama Seperti itu Ini Adalah Istilahnya Kayak Permeabilisinya Pengelompokan Area Itu Kan Spasial Ya Betul Jadi Nanti HRU Yang Berbeda Akan Memberikan Air Rasapan Yang Berbeda Makanya Emang Power Sepornya Dari Suat Ini Adalah Dia Bisa Mempertimbangkan Lanius Pada Saat Baru Kan Gak Lanius Memang Kenapa Menjadi Namanya Spasiotemporal Karena Dia Secara Waktu Nilai Resapan Berubah Dan Secara Area Nilai Resapan Berubah Jadi Nilai Nilai Resapan Itu Tidak Fix Tergantung Curah Hujannya Tergantung Slop Tergantung Apakah Misalkan Kalau kita Mengasain Rata Guna Lahannya Berupa Mudah Padat Dia Akan Menjadi Sangat Kecil Tapi Kalau Kita Asain Rata Guna Lahannya Kebunan Itu Nilai Rasa Apa Oke Nah Yang Kemudian Bergeser Lagi Mungkin Kearah Yang Terakhir Jadi Hasil Akhirnya Setelah Anda Hitung Itu Terus Menghasilkan Angka Apa Nah Jadi Setelah Dikalkulasi Selan Masa Cura Hujan Nanti Ada Di Interfesinya Sendiri Ada Link Ransworth Pada Sudiran Dia Bisa Mengeluarkan Banyak Parameter Dimulai Dari Debit Sungai Sungai Sungainya Berapa Nilai Rasa Ranya Berapa Karpulasinya Berapa Banyak Parameter Yang Bisa Dibang Dari Itu Hasil Akhirnya Oke Menurut Anda Kalau Dibandingkan Hasil Akhir Itu Bagus Atau Bagaimana Besar Atau Kecil Anda Belum Membandingkan Dengan Das Yang Lain Mungkin Kalau Dengan Das Yang Lain Saya Belum Membandingkan Tapi Hasil Simulasi Dibandingkan Observasi Sudah Dicasi Hasilnya Memang Tidak Sama Banget Dengan Hasil Observasi Cuma Sudah Bisa Mengikuti Polanya Sendiri Pertama Untuk Daerah Pada Seat Memen Cura Hujan Yang Ekstrim Kurang Apa Namanya Terkadang Tidak Bisa Mengikuti Hasil Simulasi Dan Observasi Jadi Memang Hasil Yang Baik Dari Simulasi Itu Tidak Cuma Input Bagus Tapi Kita Bisa Kalibrasi Parameter Yang Ada Sehingga Nilainya Sesuai Jadi Anda Itu Baru Menghitung Hasil Pemodelan Kemudian Dibandingkan Dengan Observasi Ada Pasti Ada Kekurangan Ada Kelebihan Pokoknya Anda Sudah Melakukan Itu Nah Sepertinya Ini Akan Baik Kalau Setelah Ini Kalau Anda Masih Ada Waktu Di luar Lingkup Tugas Akhir Anda Coba Tes Semacam Sensitifitas Misalnya Tadi Kan Parameter Anda Soil Terus Langes Termasuk Dem Mungkin Dem Dan Soil Kita Bisa Samakan Anggaplah Tidak Berubah Yang Berubah Adalah Land use Misalnya Itu Mungkin Bisa Anda Sejauh Mana Perubahannya Sebenarnya Pada saat Dirang Suatu Sendiri Keluar Hasilnya Hasilnya Sudah Memuti Polanya Cuma Tidak Terlalu Memuaskan Setelah Itu Saya Melakukan Kalibrasi Kalibrasi Menyesuaikan Nilai Nilai Dari Parameter Foil Dan Slope Semuanya Untuk Memberikan Output Yang Lebih Repertentatif Jadi Sudah Sudah Dilakukan Dikalibrasi Otomatis Pakai Software Namanya Swat Cup Oke Nah Tapi Kalau Misalnya Seandainya Land Use Anda Rubah Komposisinya Misalnya Lahan terbukanya Dibikin Mengecil Atau Membesar Lahan Pemikinan Dibikin Mengecil Atau Membesar Itu Akan Sejauh Mana Merubah Nilai Misalnya Debit Sungainya Itu Menurut Saya Ini Juga Jadi Sebuah Penelitian Lanjut Pak Jadi Saya juga Emang Lihat Beberapa Penelitian Teman-teman Di IPB Mereka Sendiri Sebanyakkan Menggunakan Swat Itu Untuk Itu Perubahan Kebun A Diperluas Kebun B Di Lutang Lahan Menjadi Kebun Apa Mereka Melakukan Simulasi Respon Perubahan Terhadap Hidrologinya Pakai Swat Sudah Banyak Yang Melakukan Hal Seperti Itu Menurut Di IPB Betul Betul Tapi Kan Begini Ini Blessing Kerja Di Bidang Kita Ini Metodenya Sama Persis Lokasinya Beda Responnya Beda Dan Itu Termasuk Juga Sebagai Hal Yang Terkait Dengan Originalitas Nah Jadi Ada Ada Orang Lain Sudah Mengerjakan Maka Selama Itu Di Tempat Yang Lain Ada Tempat Yang Lain Lagi Lakukan Hal Yang Sama Ini Itu Akan Sangat Ini Baru Bermanfaat Kalau Anda Bisa Meyakinkan Orang Bahwa Ini Kalau Lanjutnya Berubah Itu Ada Perubahan Debit Sunai Misalnya Yang Anda Hitung Itu Misalnya Berubah Sekian Kali Lipat Misalnya Dengan Membesarnya Ini Akan Membesarkan Q Ini Sekian Kali Lipat Kalau Menurut Saya Itu Yang Justru Menjadi Menarik Untuk Selanjutnya Setelah Lingkup Apa Namanya Tensi Selesai Itu Anda Kalau Mungkin Anda Mau Menulis Di Suatu Tempat Menurut Saya Itu Tinggal Sedikit Lagi Anda Rubah Rubah Mungkin Iterasinya Tiga Variasi Begitu Itu Untuk Memberikan Impresi Ke Orang Bahwa Das C Sang Itu Ternyata Juga Sensi Karena Mungkin Ada Das Yang Lain Yang Tidak Sensitif Terhadap Perubahan Itu Bisa Jadi 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 Kalau Ada Orang Orang Yang Sudah Melakukan Metode Yang Sama Di Das Yang Berbeda Melakukan Perubahan Yang Berbeda Beda Juga Simulasi Yang Berbeda Beda Juga Bisa Jadi Nanti Kita Bisa Rangkum Untuk Das Das Yang Geologinya Seperti Ini Tidak Terlalu Sensitif Terhadap Komponen Apa Tapi Sensitif Terhadap Komponen Yang Lain Geologi Yang Lain Lagi Bisa Berbeda Nah Jadi Apa Namanya Karena Ini Ada Bimbingan Saya Yang S3 Dengan Pak Denny Juanda Itu Sepertinya Akan Bagus Juga Ngumpulin Data Data Itu Kan Dem Juga Terus Lain Juga Sepertinya Bagus Kalau Ada Sisipan Ini Yang Anda Lakukan Ini Di Berbeda Das Bagus Bagus Jadi Anda Bisa Melanjutkan Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Tapi Gini Di Antara Hal Yang Paling Sulit Di Bagian Anda Ini Ngumpulin Data Bisa Jadi Data Sekunder Yang Sulit Apa Bagian Apa Yang 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 Kemarin Cukup Sulit Itu Memahami Tentang Terima Sampai Kalau Inputnya Udah Bagus Ini Lebih Enak Depannya Saya Ambil Depannya Dari Literatur Makanya Pas Terlu 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 Besar Terlu 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 Terlalu 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 Baik Dari Lapangan Maka Kita Akan Memberikan Hasil Yang Berbaik Terlalu Di Zurnal Kulkan Itu Mungkin Enggak Semua Segment Sungai Itu Pada Batuan Yang Sama Kadang-kadang Tiba-tiba Ada Lava Ada Sisi Sisi Lava Di Beberapa Lokasi Yang Mana Itu Membuat Air Sungai Jadi Tidak Bisa Kemana Mana Berarti Berarti Dengan Resapan Itu Tidak Harusnya Nol Tapi Pada Satu Sial Kau Simulasi Tidak Dari Resapan Itu Sebuah Problem Lain Makanya Yang Dan Kita Untuk Merekonstruksi Aktifkan Ada Perseringan Lava Cukup Sulit Juga Sebenarnya Karena Ya Mungkin Bisa Pake Pertifolkan Astrokatigrafi Cuma Kembali Kita Terus Memahami Sampai Sejauh Masih Persebaran Lava Jadi Men-setup Model Konseptual Juga Sulit Itu Yang Baling Sulit Baik Tapi Itu Kesulitan Kebanyakan Ada Di kita Bolanya Kalau Yang Data Sekunder Tadi Ada Sebagian Orang Lain Bolanya Yang Menentukan Kesulitannya Jadi Sebisa Mungkin Memang Orang-orang Seperti Husna Ini Dibantu Dengan Penyediaan Data Sekunder Yang Yang Dimudahkan Bisa Dicari Bisa Di Download Langsung Save File Dan Seterusnya Begitu Oke Terima Kasih Ini Husna Saya Belajar Banyak Dan Terutama Ini Masalah Itu Penggunaan Tools Yang Ternyata Selama Ini Ada Yang Gratis Nah Itu Tidak Banyak Orang Tahu Dan Dan Mudah 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 Setelah Ini Atau Setelah Sidang Juga Berkenang Membuat Semacam Tutorial Pendek Sekilas Di Download Dimana Bagaimana Menginstalnya Kemudian Menunjukkan Setup Model Konseptual Anda Bagaimana Karena Mestinya Tutorial Yang Lain Sebenarnya Sudah Banyak Dibuat Bentuk Teks Atau Video Teks Jadi Kalau Yang Sifatnya Teks Sudah Banyak Juga Jadi Tinggal Sekarang Orang Dipicu Untuk Mau Nyari Mau Menginstall Dan Seterusnya Kalau Anda Tidak Akan Berkembang Dan Jangan Lupa Juga Menyampaikan Kredit Anda Terhadap Orang Colorado State Tadi Ada Di Twitter Nggak Kalau Coba Dicek Coba Dicek Saya Pernah Tinggalan Sama Dia Bagus Itu Bagus Dia Dikin Versi Barunya Bagus 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 Tinggal Anda Sekarang Sampaikan Bahwa Ini Sudah Selesai Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Ada Banyak Kelebihan Tapi Kekurangan Juga Ada Jadi Jangan Lupa Anda Sampaikan Waktu Sidang Nanti Keterbatasannya Jangan Lupa Jadi Riset yang Hebat Bukan Hanya Bisa Memberikan Hasil Tapi Berani Menyampaikan Bahwa Ini Tidak Menjawab Semua Hal Karena Ada Keterbatasan Software Ada Keterbatasan Data Dan Oke Sip Sukses Hari Senin Jam 11 Oke Baik Terima kasih Sudah Nonton Agak Panjang Ini Tapi Akan Saya Rilis Juga Versi Suaranya Jadi Supaya Nggak Usah Nonton Cukup Mendengarkan Bisa Dipakai Lari-Lari Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Assalamualaikum